Raja Wali Emas, Jilid 14. Ahaha, mengapa aku tidak tahu diri, pikirnya. Sudah terang bahwa Licu melakukan semua itu hanya karena hendak membalas budi pertolongannya karena kasihan, apalagi? Tidak mungkin gadis seperti Licu bisa cinta kepadanya, seorang laki-laki yang menjadi hina namanya karena urusannya dengan kuahong, seorang duda yang sudah mempunyai anak. Dua malah anaknya, satu anak kuahong, kedua anak bigoat. Mana Sudi Licu kepadanya? Kau maaf, 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 sungguh aku tak tahu diri. Bagaikan mimpi kedua kakinya bergerak menuju ke pintu kamar, dengan langkah mimbung seperti orang mabuk arah ia keluar dari kamar itu. Jiwanya menjerit-jerit, musnah semua harapannya untuk dapat hidup mengenyam kebahagiaan. Hanya sekelumit harapan untuk hidup baru setelah ditinggal bigoat. Licu, Licu jerit hatinya, tak kuat aku berpisah dari sisimu. Ia tidak melihat betapa dari atas pembaringan Licu memandangnya dengan wajah pucat pula dan sepasang metu itu mengucurkan air metu yang jatuh berderai membasai kedua pipinya. Tak tahu ia betapa gadis itu turun perlahan-lahan dari pembaringan dan berjalan pula mengikutinya keluar dari kamar itu. Dia tak tahu pula betapa jiwa Licu menjerit-jerit minta ia kembali pula. Jeritan jiwa menggetar-getar penuh kekuatan get. Seakan-akan terasa oleh kedua orang muda itu. Dalam detik itu juga terjadilah peluapan rasa melalui bibir dan gerakan mereka masing-masing. Pada saat itu pula Licu menjatuhkan diri berlutut. Berbareng pula jerit mereka keluar dari lubuk hati melalui bibir-bibir yang bergetar. Licu, tak kuat aku berpisah dari sisimu. Bengsan, kembalilah Bengsan. Keduanya terpaku kaget oleh suara masing-masing dan setelah pengertian mereka dapat menangkap apa yang diucapkan oleh yang lain, Bengsan segera berlari maju dengan kedua lengan terbuka dan diterima oleh Licu dengan kedua lengan terbuka pula. Bengsan menjatuhkan diri berlutut dan kedua orang itu saling berdekapan sambil berlutut, tak kuasa mengeluarkan suara kecuali isak dan sedu. Sunyi senyap pada saat itu, sunyi yang membahagiakan hati masing-masing yang merasa seakan-akan baru saja mereka mendapatkan kembali semangat mereka yang tadi hampir hilang. Sampai lama mereka berpelukan tanpa mengeluarkan suara. Akhirnya terdengar Licu berkata tanpa mengangkat mukanya yang bersembunyi di dada Bengsan tapi, kau hanya mencinta bigoat. Itu dahulu, Licu. Setelah dah meninggal, kaulah orang yang menggantikannya, lebih daripada itu malah, kau mulia, setia, penuh pengorbanan. Ah, alangkah mulianya engkau, aku cinta kepadamu, Licu dan aku tidak kuat untuk berpisah dari sisimu. Bengsan, Licu menangis penuh kebahagiaan dan keharuan. Licu, cintakah kau kepadaku? Dan bersediakah kau menjadi istiriku? Masih perlukah kau bertanya, Bengsan? Pada waktu kau sakit dan hilang ingatan, aku sudah suka menjadi istrimu walaupun hanya sebutan belaka. Apalagi sekarang setelah engkau sembuh. Dan tentang cinta, belum pernah selama hidupku aku mencinta orang seperti cintaku kepadamu. Licu, Dewiku sayang. Hening lagi sejenak dan keduanya terbenam dalam lautan madu, mabok oleh kemesraan asmara yang bergelora dalam hati masing-masing. Bengsan, orang bilang kau metuk ranjang. Betulkah? Bengsan tersenyum ditahan. Memang aku metuk ranjang. Akan tetapi, bidadari-dari kahyangan sekalipun belum tentu dapat menggerakan hatiku. Hanya engkau lah yang membuat aku lupa segala, melihat engkau aku jadi metuk ranjang. Ahaha, andai kata ada seribu engkau, aku akan sanggup untuk mencinta semua. Ahaha, kau memang metuk ranjang tegur licu manja. Bertemu dengan seorang dewi seperti engkau, licu, siapa orang nyatakan mencinta? Siapa orang nyatakan jatuh hati? Kau cantik jelita melebih bidadari kahyangan, kau setia dan gagah perkasa, pendekar wanita sejati, kau berbudi mulia seperti kuan im, kau dewi pujaan hatiku, cinta kasihmu suci murni, semoga aku dapat mengimbanginya, Bengsan merayu. Iih, kau selain metuk ranjang juga, ceriwis. Hati siapa takkan ikut merasa bahagia menyaksikan kebahagiaan sepasang orang muda seperti licu dan Bengsan. Hati siapa takkan turut merasa senang melihat orang lain bahagia? Hanya hati yang dikotori iblis siri cemburu jua yang tak tahan menyaksikan orang lain berbahagia. Untung, di dunia ini tak banyak orang demikian. Kita merasa berbahagia melihat orang lain seperti sepasang orang muda itu berbahagia dalam pertemuan dua hati menjadi satu, diikat dan diketalkan oleh cinta kasih dan suci. Sayang, selain mereka yang berbahagia oleh asmara, banyak pula yang sengsara akibat asmara yang sama. Memang asmara mendatangkan bahagia dan sengsara silih berganti, menimbulkan banyak cerita yang aneh-aneh. Bengsan sendiri hampir saja binasa karena asmara kandas, untungnya dia bertemu dengan licu dan sebaliknya malah menemukan kembali kebahagiaan hidup. Memang demikianlah hidup di dunia ini. Kebahagiaan dunia witakan kekal, berubah-ubah dan hal yang demikian ini memang berlaku bagi segala benda, mati atau hidup, di dunia ini. Ada siang, ada malam, ada dingin, ada panas, ada kalanya hujan, ada kalanya terang, ada kalanya sengsara, ada kalanya bahagia. Kebahagiaan datang tidak terduga-duga seperti halnya kebahagiaan bengsan demikian pula. Ada kesengsaraan datang tanpa disadari seperti halnya penderitaan bigoat yang telah tiada. Kenyataan ini merupakan pelajaran hidup yang amat penting, yaitu bahwa manusia tidak perlu berputus asa pada waktu menghadapi kegagalan, juga tidak semestinya bangga dan tidak mabok dikala mendapatkan kemenangan. Tidak membanjir pada waktu pasang, tak kering pada waktu surut, seperti air laut yang tenang teguh sehingga sanggup menerima perubahan keadaannya tanpa menderita kerusakan. Di antara setian banyaknya orang yang sedang surut nasibnya, adalah Tio Ki. Telah diceritakan di depan betapa Tio Ki dan istrinya, Li Giok, diserbu oleh Kim Tau Tian Li yang dibantu oleh Hak Hawe Akui Bo dan Giam Kin sehingga akhirnya Li Giok terculik oleh Siang Cho Aung Giam Kin. Seperti kita ketahui, Tio Ki terbebas daripada kematian karena mendapat bantuan licu dan kemudian Beng San atas permintaan Beng San, Tio Ki lalu pergi ke Hoa San untuk berobat dan membereskan urusan Hoa San Pai yang dikacau oleh Kua Hong. Besarlah hati para Tosu di Hoa San Pai ketika mereka melihat munculnya Tio Ki, karena pada waktu itu Hoa San Pai benar-benar sudah kacau balau, tidak ada yang mengurusnya semenjak Lian Bu To Jin tewas di tangan Kua Hong. Bukan main sedihnya hati Tio Ki ketika mendengar dari para Tosu tentang nasib Lian Bu To Jin dan Hoa San Pai. Ia merasa amat marah dan gemas kepada Kua Hong, juga amat terheran-heran mengapa Kua Hong sekarang berubah seperti iblis dan juga amat lihai. Para Tosu tadinya hendak mengangkatnya sebagai ketua Hoa San Pai, namun Tio Ki menolak keras. Mana bisa aku menjadi ketua Hoa San Pai teriaknya kaget. Tingkatku di Hoa San Pai amat rendah, pula aku masih muda. Banyak para susok dan supek di sini, bagaimana aku berani mengangkat diri menjadi ketua? Pula, orang dengan kepandayan seperti Sukong Lian Bu To Jin sendiri masih tidak kuat menjaga keselamatan Hoa San Pai, apalagi orang seperti aku? Tidak, aku tidak berani menjadi ketua, tetapi aku sanggup untuk sementara berada di sini untuk mempertanggungjawabkan Hoa San Pai. Biarlah kita menanti sampai kembalinya Tan Beng Santai Hiap, karena kiranya hanya dia yang akan dapat menolong kita. Akan tetapi sampai berbulan-bulan Tio Ki dan para Tosu Hoa San Pai menunggu dengan sia-sia. Malah akhirnya dia minta bantuan para Tosu yang disebarnya ke segenap penjuru untuk melakukan penyelidikan, bahkan kemudian dia sendiri lalu pergi mencari istrinya atau Beng San. Dan hasilnya juga nihil. Sama sekali Tio Ki tidak tahu apa yang terjadi atas diri istrinya, juga tidak tahu bahwa pada waktu itu Beng San sendiri juga menghadapi mala petaka yang amat hebat. Hatinya semakin risau dan di dalam hatinya ia mendapat firasat tidak enak bahwa istrinya tentu mengalami mala petaka besar. Ia berduka sekali, terutama kalau teringat bahwa istrinya itu sedang mengandung. Beberapa bulan kemudian, pada suatu hari selagi Tio Ki berlatih silat membimbing para Tosu di belakang kuil, tiba-tiba terdengar suara melengking aneh. Para Tosu menjadi pucat mendengar ini. Dahulu mereka pernah mendengar suara ini, yaitu suara burung Raja Wali Emas yang menjadi binatang tunggangan Kuahong. Bagaikan anak-anak kelinci takut mendengar rauman harimau, mereka berlari ke belakang Tio Ki dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, jantung berdebar keras. Tio Ki sendiri terkejut dan menengok ke atas di mana ia melihat seekor burung yang besar dan indah terbang berkeliling. Eh haha, burung apakah itu? Besar sekali katanya. Koma celaka, dia datang kembali seorang Tosu tua berkata. Seketika Tio Ki teringat akan cerita yang ia dengar tentang Kuahong dan Raja Walinya, maka ia pun terkejut dan menanti penuh perhatian. Ketika ia menengok, ia melihat dengan heran dan kaget bahwa semua Tosu yang berada di belakangnya sudah pada berlutut. Burung itu terbang semakin dekat, menukik ke bawah dan terdengarlah bentakan nyaring. Siapa ini berani menyambut Ketua Hoa San Pai tanpa berlutut? Apakah sudah bosan hidup ucapan ini disusul menyambarnya sinar hijau ke arah kepala Tio Ki? Hangmoy Tio Ki berteriak. Teriakan Tio Ki ini menyelamatkan nyawanya karena sinar itu mendadak menyeleweng tidak jadi mengenai kepalanya, akan tetapi ada hawa pukulan yang demikian dasyatnya sehingga tanpa dapat ia pertahankan lagi Tio Ki terguling dan terbanting ke atas tanah. Sumoy Tio Ki memanggil lagi sambil merangkak bangun. Kiranya Kuahong sudah berdiri di atas tanah. Burung raksasa itu telah terbang ke atas sambil bercuitan. Tio Ki cepat bangun, akan tetapi kaki kiri Kuahong bergerak ke arah lututnya dan, untuk kedua kalinya Tio Ki roboh lagi. Tio Ki mengangkat muka dengan heran. Bukan main terkejutnya ketika ia melihat Kuahong. Jelas bahwa wanita ini adalah Kuahong, wajahnya masih semanis dan secantik gaulu. Akan tetapi tarikan mulut itu benar-benar menimbulkan kengerian padanya. Heh, kiranya engkau? Tio Ki, biarpun engkau sendiri juga harus berlutut di depanku, di depan ketua Hoasan Pai. Sumoy, apakah kau sudah gila Tio Ki segera melompat bangun? Betulkah kau telah membunuh Sukong, mengangkat diri menjadi ketua Hoasan Pai? Sumoy, kenapa begitu? Kau yang dulu berjiwa gagah. Kata-kata Tio Ki terhenti karena ia sudah roboh kembali, kini agak parah karena ia kena ditampar pundaknya oleh tangan kiri Kuahong yang memiliki hawa pukulan luar biasa dasyatnya. Metu Kuahong berkilat marah. Memang aku bunuh dia. Kau pun akan kubunuh karena kau berani bersikap kurang ajar kepada aku. Kau bicara tentang kegagahan? Hai hai hik, kau sendiri gagah hepanya. Isterimu dibawa lari orang lain dan dipermainkan, kau enak saja di sini. Huh, laki-laki apa kau ini? Lebih baik mampus. Tio Ki seketika bangun lagi, lupa akan rasa nyeri luar biasa pada pundaknya. Mukanya pucat. Sumoy, kau melihat Ligziok. Di mana dia? Bagaimana dengan dia? Apakah si bang Satgyamkin, ia tak dapat melanjutkan kata-katanya lagi, napasnya sesak karena gelisah dan marah. Hai hik-hik, isterimu dibawa lari orang, dipermainkan orang. Syukur, baru senang rasanya terpisah dari orang yang kau kasihi, ya? Huhuhu, mendadak Kua Hong menangis terseduh-seduh karena dia teringat akan dirinya sendiri yang juga tidak dapat berkumpul dengan orang yang dia cinta. Tio Ki terkejut dan juga bingung, akan tetapi berita itu terlalu mengguncangkan hatinya sehingga ia tidak pedulikan lagi yang lain. Ia bangun dan memegang tangan Kua Hong. Sumoy, demi Tuhan, katakanlah, di mana Giam Kim yang menculik isteriku? Kua Hong menghentikan tangisnya, lalu matanya liar lagi, penuh kebengisan. Kau mau mencari dia? Boleh kuantar kau menyusul dia ke akhirat? Dia sudah kubunuh. Dan Li Diok bagaimana? Ahaha, Sumoy, Metla, Tio Ki terbelalak dan sikapnya penuh ancaman, apakah kau juga membunuh dia? Kua Hong tertawa lagi, tertawa menyeramkan. Kalau betul, kau mau apa? Kau, kau, iblis kejam. Dengan nekat Tio Ki menerjang bekas adik seperguruannya itu. Akan tetapi pada waktu itu tingkat kepandainya masih jauh lebih rendah, tak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan tingkat kepandainan Kua Hong. Dengan sekali menangkis dan sekali mendorong saja kembali Kua Hong berhasil merobohkannya. Kua Hong tertawa lagi sambil mengeluarkan pedang hoasan Poh Kiam. Hai hik hik, kau manusia rendah berani melawan ketua hoasan Pai? Mampuslah kau. Pedang hoasan Poh Kiam itu diangkat tinggi-tinggi untuk ditebaskan ke arah leher Tio Ki. Pada saat itu sebutir batu kecil menyambar ke arah pedang itu sehingga gerakan pedang tertahan di udara, disusul bentakan nyaring. Hang-hang, Kua Hong kaget bukan main. Sambaran batu itu hebat sekali akan tetapi baginya tidaklah terlalu mengagetkan. Yang membuat ia sangat kaget adalah suara bentakan tadi. Cepat ia memandang dan tubuhnya tiba-tiba gemetar dan pedang yang dipegangnya itu terlepas, jatuh ke atas tanah. Kua Hong berdiri terpaku laksana patung, matanya terbelalak memandang laki-laki yang melangkah lebar menghampirinya, lelaki setengah tua yang berwajah kering dan gagah perkasa, yang tangan kirinya putus sebatas pergelangan tangan. Ayah hati Kua Hong menjerit, akan tetapi bibirnya hanya mengeluarkan suara yang serak. Dilain saat laki-laki itu sudah berdiri di hadapannya dengan meco berapi-api dan alisnya terangkat naik. Wajahnya membayangkan kemarahan, kedukaan dan sesal yang sangat besar. Laki-laki itu memang ayah Kua Hong, yaitu Hoa Sanit Kiam Kuatin Siong. Di dalam cerita Raja Pedang telah dituturkan betapa murid pertama dari mendiang Lian Bu Tojin ini melarikan diri dari Hoa San bersama sumuinya, Kiameng Chu Lim Sion Hwa setelah tangan kirinya buntung oleh pedang gurunya sendiri dalam usahanya menolong nyawa sumuinya dari serangan pedang Lian Bu Tojin. Kua Tin Siong tidak dapat menyangkal bahwa ia memang jatuh cinta kepada Lim Sion Hwa, sumuinya sendiri itu. Sebaliknya Sion Hwa juga dianggiam mencinta Suhengnya ini setelah hatinya hancur lebur oleh kelakuan tunangannya, yaitu mendiang Kwe Sin Murid Kun Lun Pai. Setelah melarikan diri dari Hoa San, keduanya lalu mengasingkan diri, hidup berdua saja di sebuah puncak gunung. Mereka merasa malu untuk turun gunung dan karena senasib, pula karena mereka memang saling mencinta, maka keduanya lalu bersumpah saling setia dan menjadi suami istri. Dengan tekun kedua orang ini lalu memperdalam ilmu silat mereka dan karena keduanya memang telah mewarisi ilmu silat tinggi dari Hoa San Pai, memiliki dasar-dasar yang amat kuat, maka ketekunan mereka berhasil baik sehingga ilmu kepandayan mereka maju pesat sekali. Betapapun juga, ketika kuatin Suheng mendengar akan sepak terjang puterinya terhadap Hoa San Pai, bahkan sudah membunuh Mian Bu Tojin, dia tidak dapat terus tinggal diam berpeluk tangan mendengar Hoa San Pai dirusak dan dikacau oleh puterinya sendiri yang terkasih. Setelah bermufakat dengan istrinya, ia lalu turun dari gunung dan pergi menuju ke Hoa San Pai. Kedatangannya tepat pada saat Kua Hong hendak membunuh Tio Ki sehingga ia dapat mencegahnya. Di belakang kuatin Suheng terlihat seorang wanita cantik dan gagah yang menggendong seorang anak kecil. Inilah Lim Sian Hwa dan anak itu adalah Kun Hong, anak suami istri ini. Kita kembali ke pertemuan antara ayah dan anak yang menegangkan ini. Para Tosu yang segera mengenal kuatin Suheng segera bangkit dari berlutut dan memandang penuh ketegangan, juga kelegaan hati. Hang Hang, jadi benarkah semua berita yang ku dengar? Benarkah kau berubah menjadi iblis, membunuh Lian Bu Tojin Sukongmu sendiri, lalu merampas pula kedudukan Ketua Hoa San Pai, membunuh banyak orang Tosu Hoa San Pai, dan sekarang ku lihat kau malah hendak membunuh Tio Ki. Hang Hang, bagaimana kau bisa berubah begini? Naik sedu seden dari dada kuahong, dua butir air mata menitik turun ke pipinya dan ia hanya dapat berbisik, ayah. Kau membunuh Suhu, malah membunuh supek Lian Titojin, mengusir Kui Lok dan Tio Buye, melakukan perbuatan gila-gilaan di luar. Aku mendengar bahwa kau telah memiliki kepandaian yang luar biasa. Hmm, sekarang aku, Kuat Tinsyong ayahmu telah berada di sini. Coba kau keluarkan kepandaianmu itu untuk membunuh ayahmu sendiri. Hayo, kau tunggu apalagi suara Kuat Tinsyong yang tadinya bengis sekarang berubah serak mengandung penyesalan besar yang menusuk hatinya. Ayah, tak usah kau ragu-ragu. Lawanlah aku. Kau boleh mencoba membunuh ayahmu ini, kalau tidak akulah yang akan membunuhmu. Ayah. Kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya takkan luntur selama dunia belum kiamat, tapi kasih sayang seorang gagah selalu berdasarkan kebenaran dan keadilan. Demi kasih sayangnya, seorang ayah yang gagah takkan segan-segan menghukum anaknya sendiri yang menyeleweng dari keadilan dan kebenaran. Perbuatan-perbuatanmu itu melampaui segala garis, hukumannya hanyalah mati. Apabila aku tidak sanggup menghukum mati kepadamu, lebih baik aku mati dalam tanganmu. Majulah. Ayah. Kemarahan Kuat Tinsyong memuncak. Keraguan anaknya ini dianggapnya sebagai sifat pengecut. Terimalah hukuman dariku ia membentak. Kuat Tinsyong menerjang ke depan dengan tangan kanannya. Pukulan yang ia lakukan adalah pukulan Hoa San Pai yang amat hebat, pukulan penuh tenaga luakang yang akan dapat membuat pecah sebuah batu besar. Maksudnya dengan sekali pukul saja hendak membunuh anaknya agar lekas selesai urusan yang menghancurkan hatinya itu. Juga pukulan ini adalah jurus yang disebut pukulan Dewa Mabuk yang biasa digunakan kalau keadaan sudah amat terdesak sehingga tak ada jalan keluar lagi. Walaupun amat hebat dan berbahaya bagi yang diserang, namun tidak kurang berbahayanya bagi yang menyerang sendiri karena sekali dapat dilakan atau ditangkis, kedudukan si penyerang menjadi lemah sekali dan tidak terjaga sehingga mudah dirobohkan lawan yang mampu menghindarkan pukulan ini. Akan tetapi, alangkah kaget hati Kuatin Sung ketika melihat betapa puterinya itu sama sekali tidak mengelak. Betapapun marahnya terhadap anaknya ini, tapi perasaan sayang dan kasih di hatinya masih lebih besar lagi. Karena itu, melihat sikap puterinya yang tidak mengelak atau melawan dan hanya meramkan mati menanti kematian, murid tertualian Bu Tojin ini perasaannya lantas melayang terbang. Tadi Kuatin Sung sengaja melakukan pukulan ini karena ia sudah mendengar betapa lihai Kuahang sehingga gunya sendiri, Lian Bu Tojin, tak mampu melawannya. Tentu ia sudah memperhitungkan bahwa Kuahang pasti akan dapat menghindarkan serangan ini dan berbalik akan merobohkannya. Ia rela mati di tangan anaknya untuk menebus dosa yang diperbuat oleh Kuahang. Demikian sucinya kasih sayang orang tua ini terhadap puterinya. Oleh karena inilah maka ia kaget sekali ketika pukulannya sama sekali tidak ditangkis maupun dihilangkan oleh Kuahang yang menerimanya dengan mat meram. Untuk menarik kembali pukulan itu tidak mungkin lagi. Tiba-tiba bayangan kuning emas menyambar dan tepat pada saat pukulan Kuatin Sung mengenai tubuh Kuahang, jago Hoa San Pai ini terlempar ke belakang karena dipukul sayap Raja Wali Emas. Kuahang terjengkang roboh dan nyawanya tertolong. Serbuan oleh Raja Wali Emas itu menyebabkan pukulan ayahnya hanya menyisakan setengah kekuatan saja ketika mengenai tubuhnya. Sambil melengking keras Raja Wali itu mengamuk, menerjang dengan marah ke arah Kuatin Sung yang terlempar 4 meter lebih jauhnya. Akan tetapi sambil mementak marah Lim Sian Hwa sudah menerjang maju dengan pedang di tangan. Wanita muda ini berjuluk Tia Mengcu, bayangan pedang, gerakannya gesit bukan main dan permainan pedangnya lihai sekali. Biarpun serangannya dapat dilakukan oleh burung itu, namun ia berhasil menyelamatkan suaminya dari cengkeraman Kim Tiaw. Sementara itu, para Tosu sering tak bangkit dan mengeroyok dengan pedang mereka. Juga Kuatin Sung yang tidak terluka berat, sudah bangun dan menyambar pedang Hoa San Poc Yam yang jatuh dari tangan Kuah Hong. Sekarang burung itu dikeroyok oleh Kuatin Sung, Lim Sian Hwa dan puluhan orang Tosu Hoa San Pai. Hujan pedang menyambar ke arah tubuh Kim Tiaw yang melawan dengan hebat sekali. Tiap kali sayapnya menampar, sedikitnya ada dua orang Tosu roboh. Patuk dan cekarnya sudah membinasakan banyak lawan. Tapi jumlah pengeroyoknya terlampau banyak sehingga setiap kali ada pedang mengenai tubuhnya, beberapa helai bulu rontok berterbangan. Juga pedang di tangan Lim Sian Hwa sudah berhasil melukai kakinya sehingga mengeluarkan darah. Namun burung itu terus mengamuk dan sekali lagi Kuatin Sung yang agaknya paling ia benci itu terpukul roboh oleh kibasan sayapnya yang lihai. Kuah Hong yang telah siuman kembali tiba-tiba mengeluarkan bunyi melengking panjang. Raja Wali itu cepat terbang menyambar tubuh Kuah Hong, dicengkramnya baju di bagian punggung dan membawa nonanya itu terbang pergi dengan kecepatan yang luar biasa. Kuah Tin Sung dan Lim Sian Hwa serta para Tosu hanya dapat berdongak memandang dengan penuh kengerian dan kekaguman sampai burung itu lenyap dari pandangan mata. Kuah Tin Sung menarik napas panjang ketika melihat betapa dalam pertempuran yang hanya sebentar itu ada delapan orang Tosu yang tewas dan banyak yang terluka. Pertemuan ini mendatangkan banjir air matu dan Kuah Tin Sung tak dapat menolak ketika para Tosu mengangkatnya sebagai ketua Hoa San Pai. Ketika Kuah Tin Sung mendengar tentang Li Giok yang katanya pun terbunuh oleh Kuah Hong, ia menggigit bibirnya dan menghibur Tioki. Dia terlampau liai, katanya. Baru burungnya saja tak terlawan oleh kita, untungnya tadi dia tidak berani melawanku. Andai kata dia turun tangan, kita semua kiranya takkan dapat hidup lagi. Semenjak saat itu Kuah Tin Sung memimpin para Tosu dan memperhebat latihan ilmu silat di antara para murid Hoa San Pai untuk menjaga kalau-kalau kelak terjadi penyerbuan ke Hoa San Pai. Juga Tioki tekun memperdalam ilmu silatnya. Kuah Tin Sung lalu menyebar para Tosu, berusaha menyelidiki untuk mencari kebenaran berita tentang Li Giok. Dia juga berusaha mencari Li Giok dan Beng San yang mereka harapkan akan dapat memberi keterangan mengenai istri Tioki itu. Akan tetapi semua usahanya sia-sia belaka. Akhirnya karena putus asa, Tioki bahkan meninggalkan keduniaan dan masuk menjadi seorang Tosu. Ia sekarang tekun mempelajari agama itu sambil memperdalam ilmu silat di bawah pimpinan Kuah Tin Sung dan Lim Sian Hwa. Di bawah pimpinan suami istri yang perkasa ini, Lambat Laun Hoa San Pai mendapatkan kembali ke angkerannya dan merupakan partai perselatan yang kuat. Hanya terdapat satu hal yang aneh, yaitu pada diri Kuah Kun Hong, putera Kuah Tin Sung dan Lim Sian Hwa. Semua orang kiranya akan menduga bahwa pasangan suami istri ini tentu akan memberi gemblengan istimewa kepada putera mereka agar Kelak menjadi seorang berkepandaian tinggi yang gagah perkasa. Namun dugaan ini keliru. Mungkin sekali karena melihat akibat buruk pada diri putrinya, Kuah Hong, maka ketua Hoa San Pai itu agaknya merasa khawatir kalau-kalau puteranya Kelak pun akan mengalami nasib buruk karena pandai ilmu silat. Ia sama sekali tidak melatih ilmu silat kepada Kun Hong, sebaliknya melatih pun ilmu kesusastraan dan tentang agama. Kakek waktu mempunyai kekuasaan yang amat mengherankan dan tidak dapat dilawan oleh siapa dan apapun juga. Segala yang berada di dalam dunia ini ditelan oleh waktu, tanpa pengecualian, mempergunakan daya keampuhannya yang berupa usia tua. Benda paling keras macam besi pun akhirnya menyerah kepada waktu, diganyang hancur oleh usia tua. Manusia yang paling pandai, yang paling gagah perkasa dengan kedudukan tertinggi, kekuasaan terbesar, akhirnya akan menyerah kepada kakek waktu. Semua akan musnah sedangkan waktu akan berjalan terus, menelan segala apa yang berada di hadapannya. Yang sudah lampau hanya merupakan kenangan sepintas lalu saja, seakan-akan masa puluhan tahun hanya terjadi dalam sekejap mata. Sebaliknya, semua yang akan datang merupakan dugaan dan teka-teki yang takkan diketahui oleh seorang pun manusia. Hanya Tuhan yang maha kuasa saja yang dapat menguasai kakek waktu, karena Tuhanlah seng pengatur dan pengisi waktu dengan segala macam peristiwa di dunia seperti yang dikehendakinya. Waktu memang amat aneh. Kalau diperhatikan dan diikuti jalannya, amatlah lambat ia merayap, lebih lambat daripada jalannya siput. Akan tetapi kalau tidak diperhatikan, amat cepatlah ia melewat, lebih cepat daripada terbangnya pesawat jet atau roket sekalipun. Demikian pula dengan keadaan waktu di dalam cerita ini. Tanpa kita sadari lagi, tahu-tahu kita sudah dibawa oleh waktu terbang cepat 17 tahun lamanya Semenjak Kua Tin Song datang kembali ke Hoa San Pai dan menjadi ketua Hoa San Pai sebagai pengganti gurunya, Lian Bu Tojin yang telah tewas oleh Kua Hong dan Kuaai Atong. 17 tahun telah lewat bagaikan dalam sekejap mati saja. Selama itu, tidak terjadi hal-hal penting. Memang harus diakui bahwa setelah Kaisar yang baru berhasil menghalau dan membasmi semua bekas teman seperjuangan yang hendak memberontak, keadaan pada umumnya menjadi aman tenteram. Di puncak Hoa San Pai juga terlihat aman dan damai semenjak terjadi keributan belasan tahun yang lalu akibat sepak terjangkulah Hong. Sekarang banyak kelihatan para tosu Hoa San Pai bekerja di sawah ladang, memikuli kaleng-kaleng air dari sumber. Bahkan dengan gembira mereka selalu terlihat berlatih ilmu silat Hoa San Pai di halaman belakang kuil Hoa San Pai yang besar itu. Berbeda dengan belasan tahun yang lalu ketika Hoa San Pai masih diketuai oleh Lian Bu Tojin, kini Hoa San Pai tak lagi memiliki murid-murid muda yang bukan Tojin. Orang-orang kelihatan berlatih ilmu silat di situ semua adalah tosu-tosu Hoa San Pai belaka. Para tosu amatlah maju kalau dibandingkan dengan dahulu. Dulu para tosu Hoa San Pai kurang memperhatikan pelajaran ilmu silat yang agaknya diborong oleh murid-murid yang bukan tosu. Akan tetapi sekarang para tosu itu lekas kelihatan amat maju dalam pelajaran ini. Ilmu silat yang mereka mainkan amat baik dan gerakan mereka menunjukkan latihan matang. 17 tahun bukanlah waktu singkat untuk mematangkan ilmu silat bagi para murid Hoa San Pai yang tadinya memang sudah mempunyai kepandayan dasar. Apalagi yang melatih mereka adalah Kuatin Siong dan Lim Sian Hwa, sepasang suami istri yang sudah mewarisi ilmu silat Hoa San Pai, terutama sekali ilmu pedangnya. Juga Tio Ki yang sekarang telah menjadi tosu itu amat maju. Kini dia merupakan murid kepala dan seringkali mewakili Ketua Hoa San Pai untuk melatih para tosu di pelakaran belakang kuil. Tio Ki yang sudah menjadi tosu mempunyai nama pendeta Tian Beng Tosu dan ia merupakan tosu yang amat tekun mempelajari ilmu kebatinan untuk menghibur hatinya yang tertekan hebat. Patut dikasihani nasib Tio Ki. Kalau ia terkenang kepada istrinya, Li Giok yang menurut anggapannya sudah terbunuh oleh Kuahong, hatinya menjadi sangat perih. Hanya dengan membaca kitab-kitab agamatsu yang membuat kedukaannya dapat terhibur. Berbeda dengan Tio Ki yang sudah menjadi tosu, Kuatin Siong tidak masuk menjadi tosu. Hal ini adalah karena ia mempunyai istri, maka biarpun ia sudah menjadi Ketua Hoa San Pai, namun ia tetap menjadi orang biasa dan bukan pendeta. Oleh karena itu pula, sebagai Ketua Umum Hoa San Pai, ia lalu mengangkat Tian Beng Tosu, Tio Ki, menjadi Ketua bagian agamatu, dibantu oleh beberapa orang tosu tua yang menjadi ahli dalam keagamaan ini. Kuatin Siong sendiri hidup rukun damai dengan istrinya dan putranya. Pekerjaannya sehari-hari selain memimpin para tosu Hoa San Pai dalam ilmu silat, juga seringkali tampak ketua ini bekerja di sawah ladang bersama para tosu lainnya. Seperti juga halnya dengan keadaan apa saja di jagad ini, bahwa segala sesuatu takkan kekal adanya, tak akan ada hujan atau terang tiada akhir, tak akan pula ada kedukaan atau kesenangan tiada akhir. Selama Kuatin Siong menjadi Ketua Hoa San Pai, keadaan di puncak bukit itu memang tampak aman tenteram, penuh damai yang menyamankan hati. Pada suatu hari yang amat sejuk hawa udaranya, amat nyaman dahaya matahari pagi menembusi halimun gunung, tanpa disangka-sangka datanglah hal-hal yang mengganggu ketenteraman Hoa San Pai. Gangguan itu mula-mula terjadi pada malam hari tanpa ada seorang pun anggota Hoa San Pai yang tahu. Ketika pagi-pagi hari para tosu mulai dengan pekerjaan mereka sehari-hari, tiba-tiba saja seorang tosu berseru heran sambil menuding ke arah atas kuil. Seperti biasa, di puncak kuil itu berkibar bendera Hoa San Pai yang berdasar kuning dengan tuyisan biru, tanda dari perkumpulan Hoa San Pai. Akan tetapi sekarang bendera itu agak turun dan di puncak yang bendera berkibar sebuah bendera kecil yang asing. Akan tetapi dari bawah jelas terlihat bahwa bendera itu adalah sebuah bendera berdasar warna merah dengan selaman macan hitam. Menaruh bendera di atas bendera Hoa San Pai hanya mempunyai satu arti, yaitu orang hendak menghina dan merendahkan Hoa San Pai. Ribut-ribut di luar kuil ini menarik hati Tian Beng Tosu yang segera berlari keluar. Melihat bendera kecil itu, wajahnya segera berubah merah dan dia mengepal tinjunnya menahan marah. Tidak lama kemudian Kua Tin Siong dan Lim Sian Hwa juga berlari keluar diikuti oleh seorang pemuda berusia 18 tahun yang berwajah tampan dan bersikap halus. Dia ini bukan lain adalah Kua Kun Hong. Mereka diberi laporan oleh seorang Tosu tentang peristiwa itu, maka tergesa-gesa keluar untuk menyaksikan. Kua Tin Siong sendiri, juga istrinya, tidak mengenal bendera merah dengan gambar harimau hitam itu. Akan tetapi ketika Kua Tin Siong melihat sikap Tian Beng Tosu, Tio Ki, yang nampak marah, ia segera bertanya. Apakah kau mengenal bendera itu? Apa artinya ini? Tian Beng Tosu segera menjawab pertanyaan supeknya. Tio Ki mengenal baik. Tak nyana sama sekali bahwa kumpulan bangsat itu berani mengejar Tio Ki, murid, ke sini, malah berani menghina Hoa San Pai yang menarik napas panjang. Hem, tentu mereka telah mempunyai pimpinan orang pandai sehingga pada malam hari tanpa kita ketahui sama sekali dapat memasangkan bendera itu. Lim Sian Hwa adalah seorang tokoh Hoa San Pai yang semenjak dulu berwatak keras dan gagah. Kedua telinganya sudah merah ketika ia menyaksikan penghinaan bendera itu. Sekarang mendengar kata-kata murid keponakannya ia menjadi makin panas hatinya. Huh, memasang bendera begitu saja apa sih hebatnya? Baru saja ia berkata demikian, tubuhnya sudah melesat ke atas dengan gerakan ringan sekali dan tahu-tahu ia sudah meloncat tinggi di puncak tiang bendera. Tangan kirinya bergerak menyambar tiang bendera sehingga tubuhnya berjungkir balik dengan lurus, lalu tangan kanannya membetot bendera kecil itu hingga lepas dari tiang. Kemudian, dengan sebelah tangan pula ia menaikan bendera Hoa San Pai di puncak tiang seperti semula. Setelah semua ini ia lakukan dengan berjungkir balik dan dengan tangan kiri menahan tubuh di puncak tiang itu, ia menekan tiang dan tubuhnya melayang turun lagi. Ia hinggap di atas tanah tanpa mengeluarkan suara dan mukanya sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia telah mempergunakan banyak tenaga. Para Tosu berseru kagum dan memuji sang nyonya ketua yang memang patut dipuji. Tak percuma Lim Sian Hwa mendapat julukan Kia Mengcu, bayangan pedang, karena memang gintang, ilmu meringankan tubuh, yang dimilikinya telah mencapai tingkat tinggi sekali. Kun Hang bersorak memuji, hebat. Ibu seperti burung saja, ah, bukan main indahnya gerakan Hui Lilong Chaitian, naga terbang ke langit, tadi. Seketika wajah Lim Sian Hwa dan Kua Tin Siong berubah terheran-heran. Mereka saling pandang, kemudian keduanya memandang kepada putera mereka dengan mata penuh selidik dan penuh pertanyaan. Tentu saja mereka amat terheran-heran karena bagaimana pemuda itu bisa tahu bahwa gerakan tadi adalah gerakan Hui Lilong Chaitian? Padahal di antara para Tosu, kiranya hanya Tian Beng Tosu seorang yang tahu akan ilmu meloncat Loa San Pai yang sukar ini, sedangkan Kun Hang sama sekali tidak pernah belajar silat semenjak kecilnya. Hampir saja Kua Tin Siong mengajukan pertanyaan, akan tetapi perhatian mereka tertarik oleh seruan Tian Beng Tosu, Ahaha, surat apakah yang tertempel di bendera itu? Semua orang melihat. Benar saja. Pada bendera kecil itu ada sehelai surat yang ditempel dengan tusukan jarum. Lim Sian Hwa lalu menyerahkan bendera berikut surat kepada suaminya yang segera mengambil surat itu dan mengacanya. Keningnya berkerut setelah membaca, dan berkatalah Ketua Hoa sampai ini kepada semua Tosu yang mengerumuni tempat itu. Gerombolan penjahat bermaksud buruk terhadap kita. Mulai saat ini kalian semua boleh terus bekerja seperti biasa, akan tetapi jangan berpisahan, harus berkelompok sedikitnya lima orang. Kalau ada orang asing naik ke gunung, jangan sembrono dan jangan mencari perkara. Langsung laporkan kepada kami. Sambil berbisik-bisik dengan hati tegang para Tosu itu ia lalu melanjutkan pekerjaan mereka. Kuatin Siong seanak istri lalu masuk ke dalam mengajak Tian Beng Tosu. Kiji, anak Ki, kata Kuatin Siong. Memang sudah biasa ia memanggil Tio Ki dengan sebutan anak Ki, maka sampai Tio Ki menjadi Tosu pun masih disebut demikian. Apakah kau mengenal penulis surat ini ia menyerahkan surat kecil itu kepada Tian Beng Tosu yang segera membacanya. Apabila dalam waktu 12 jam Tio Ki tidak turun untuk mengantarkan nyawanya ke Im Kankok, terpaksa kami tidak melihat muka ketua Hoa San Pai lagi dan akan menyerbu Hoa San Pai untuk mengambil nyawa Tio Ki. Surat itu ditandai gambar harimau hitam dan tulisannya kasar lagi buruk, bukan tulisan seorang ahli. Membaca ini, seketika wajah Tio Ki atau sekarang bernama Tian Beng Tosu ini menjadi pucat, giginya beradu dan tangannya mengepal, surat itu diremasnya. Keparat betul BHLM si macan hitam itu katanya. Tio Ki atau Tian Beng Tosu lalu bercerita. Dahulu sebelum ia menjadi Tosu Hoa San Pai dan masih menjadi seorang Piausu, pengawal barang, di Sin Yang, pernah pada suatu hari barang kawalannya dirampok oleh segerombolan perampok yang dipimpin Hekhou BHLM. Seorang pembantunya tewas dan barang kawalan itu dirampas. Tio Beng Tosu atau dahulu masih bernama Tio Ki bersama istrinya, Li Giok, lalu mendatangi sarang perampok itu dan setelah bertempur hebat, akhirnya mereka dapat mengalahkan BHLM dan merampas kembali barang kawalannya. BHLM berhasil melarikan diri setelah menderita luka berat. Demikianlah, supek. Agaknya BHLM itu tidak melupakan urusan lama dan biarpun Tio Ki sudah menjadi Tosu di sini, dia masih terus mencari Tio Ki dan hendak membalas dendam. Perkenankan Tio Ki pergi untuk menemuinya dan sekali ini Tio Ki tidak akan tanggung-tanggung membasminya agar ia tidak mengacau ke tenteraman dunia. Setelah berkata demikian Tian Beng Tosu lalu bergerak hendak pergi mencari musuh besarnya. Kuatin Suong menggerakkan tangan mencegah. Nanti dulu, jangan kau terlalu sembrono dan tergesal-gesa. Kalau dahulu dia pernah kau kalahkan dan sekarang berani datang menantang, sudah tentu dia mempunyai andalan yang kuat. Kalau tidak demikian, tak mungkin ia bersikap menantang. Pula, kalau hendak menuntut balas, mengapa harus sampai belasan tahun lamanya? Kita harus hati-hati dan jangan gegabah. Dengan mendatangi Hoa San Pai, memasang bendera untuk menghina bendera kita, itu saja menunjukkan bahwa ia memandang rendah kepada Hoa San Pai. Setelah ia berbuat demikian jauh, bagaimana aku bisa tinggal diam saja? Yang amat mengherankan adalah tempat ia menanti di Imkan Kok, kata Lim Sian Hwa Sambil mengerutkan keningnya. Imkan Kok adalah tempat suci yang juga menjadi tempat larangan bagi kita, kenapa musuh justru menanti di sana? Tio Ki, kau harus berhati-hati, benar pendapat supekmu, kita semua harus menghadapi urusan ini bersama. Tiba-tiba Kun Hang tertawa, orang itu sungguh tak tahu diri sekali berani mengganggu Hoa San Pai. T.W. Asuko jangan takut, orang itu memberi waktu 12 jam, tentu nanti tengah hari ia datang. Biarkan ia datang, hendak kita lihat bagaimana macamnya. Untuk mendatangi undangannya ke Imkan Kok hanya akan membuat dia lebih leluasa mengatur jebakan. Khus, kau tahu apa tentang urusan ini ibunya membentak. Kuatin Suang teringat akan sesuatu dan dia lalu bertanya dengan suara bengis, Kun Hang, kau tadi tahu akan gerakan ibumu, dari mana kau tahu? Hayo bicara, jangankah sembunyikan sesuatu dariku. Leher Kun Hang mengkeret ketika ia dibentak ayahnya, wajahnya menjadi merah dan ia menjawab gugup, Ahaha, tidak sekali-kali aku melanggar larangan ayah. Aku tidak pernah mempelajari ilmu silat, hanya aku telah membaca catatan ayah dan ibu tentang ilmu silat Loa San Pai. Mempelajari tidak boleh, kalau membacakan tidak ada larangan, bukan? Aku memang suka membaca apa saja, ayah. Diam-diam ketua Hoa San Pai ini tertegun. Membaca begitu saja tanpa mempelajari prakteknya, namun sudah dapat melihat gerakan orang, Benar-benar hal ini amat luar biasa dan membutuhkan kecerdikan yang jarang bandingannya. Ia kagum dan juga bangga sekali, akan tetapi mulutnya berkata, Hem, lain kali kau tidak boleh membaca segala macam kitab pelajaran ilmu silat. Baik, ayah, kata Kun Hang sambil tunduk. Karena menguatirkan keselamatan putranya yang tidak pandai ilmu silat, Kuat In Siong hendak menyuruh putranya itu tinggal saja di kamarnya. Akan tetapi sebelum ia sempat mengeluarkan perintah, tiba-tiba seorang tosu masuk dan melaporkan bahwa ada tiga orang tosu tua yaitu Pak Tia Sam Lojin datang berkunjung. Wajah Kuat In Siong menunjukkan perasaan girang dan heran akan kunjungan yang tak disangka-sangka ini. Terima kasih telah menonton!